Epilog Tempat Peristirahatan Sungguh mujur negeri-negeri Kristen dan Italia saat kematian menghentikan si barbar yang galak dan sukar ditenangkan itu Giovanni Sagredo bangsaun Fenisia abad ke-17 Pada musim semi 1481 Panji-panji kekuda Sultan dipasang di Pantean Natulia segaris dengan aliran air dari kota sebagai tanda bahwa tahun itu operasi militer akan diarahkan ke daeratan Asia sudah jadi terbiak penuh rahasia Mehmet bahwa tidak ada yang tahu bahkan para menteri utamanya tujuan sebenarnya operasi ini sepertinya operasi kali ini adalah perang melawan dinasti muslim yang lain perang melawan dinasti muslim lain yang jadi saingannya dinasti Mamluk di Mesir Selama 30 tahun Sultan telah membangun kerajaan yang mendunia mengatur sendiri urusan kenegaraan mengangkat dan menghukum mati menteri menerima upeti membangun kembali Istanbul menata pemukiman penduduk dengan cara paksa menata ekonomi membuat perjanjian menghukum mati rakyat yang melawan dengan cara kejam menjamin kebebasan beribadah mengirim atau memimpin sendiri pasukan penaktuk setiap tahun baik ke timur maupun ke barat saat itu usahanya 49 tahun dan kesehatannya sangat buruk waktu dan kesenangan telah menggerogoti kesehatannya menurut laporan bernada biring dari masa itu dia sangat gemuk dengan leher yang pendek tebal muka yang pucat dan bukannya dengan bahu yang tinggi dan suara yang lantang Mehmet yang menghiasi dirinya dengan gelar-gelar seperti yang tertera di medali emas operasi militer petir perang tuan kekuasaan dan kemenangan di daratan dan lautan kaisar orang Romawi dari seluruh dunia penakluk dunia kadang sulit berjalan dia mencerit dirita ecok angkut dan kelebihan berat badan dan akhirnya sering mengindah dari tatapan orang dengan bersembunyi di istana Tokapi penampilan dari laki yang oleh orang barat dijuluki sang peminum darah nero kedua ini menjadi sangat aneh seorang diplomat Perancis benar Philip de Comini mengisahkan bahwa mereka yang pernah melihat dia bercerita padaku bahwa kedua itu kayaknya bengkak mengerikan menjelang musim panas bengkak itu membesar seperti tubuh seorang manusia dan tidak bisa dirangkan kemudian mengecil dengan sendirinya di balik tembok-tembok istananya Mehmet menikmati berbagai kegiatan seorang tiran yang tidak lazim bertanam membuat kerajinan dan memesan lukisan lupisan fresco terlanjang dari penulis kecentai dari penulis gentile bilini berlarangan diimpor dari Fenisia buat yang Mehmet terakhir yang dibuat bilini dan yang paling terkenal memperlihatkan wajahnya di bawah lengkung emas dan dipundai terdapat mahkota kerajaan menunjukkan terlebih dasar yang tidak pernah pudar dalam diri orang ini sepenakluk dunia ini sampai akhir hayatnya tetap angin-anginan percaya tak khayul dan angker Mehmet menyeberangi selat menuju Asia pada 28 April untuk memimpin operasi militer selama setahun namun tiba-tiba ia merasakan sakit yang amat sangat di lambungnya setelah beberapa hari bergulat dengan penyakitnya dia wafat pada 3 Mei 1481 dekat dera GFC tempat calon penakluk dunia yang lain Hannibal bunuh diri dengan meninggak racun saat-saat terakhir kehidupannya diselubungi misteri namun kemungkinan yang paling dekat dengan kebenaran adalah dia diracun tabibnya yang berkebangsaan persia terlepas dari beberapa upaya pembunuhan yang ditujukan pada dirinya oleh orang Venisya selama bertahun-tahun telunjuk tuduhan paling kuat mengarah ke putranya Bayazid tampaknya hukum pembunuhan saudara demi kekuasaan yang diberlakukan Mehmet telah mendorong sang pangeran agar bertindak cepat untuk merebut tahta dan berhasil hubungan ayah dan anak ini tidak begitu dekat Bayazid yang sangat saleh Bayazid yang saleh tidak sepakat dengan pandangan keyakaman Mehmet yang tidak ortodoks bahkan di istana Italia berda rumur yang mengutip perkataan Bayazid yang mengatakan ayah terlalu haus kekuasaan dan tidak percaya badan Abi Muhammad 30 tahun kemudian Bayazid juga diracung putranya Sedem si Jemburut tak ada ikatan kekeluargaan antar pangeran kata sebuah pepatah Arab di Italia berita kematian Mehmet disambut riang gembira Miriam ditembakkan dan lonceng gereja berdentangan di Roma diadakan pesta kembang Abi dan kebaktian rasa syukur pembarwa pesan yang membawa berita ini ke Venisya mengatakan elang besar telah mati bahkan Sultan Mamluk di Cairo pun bisa bernafas teka hari ini Sang Fatih Sang Pendakluk berbaring tengah berbaring terang di sebuah musulium di dalam kompleks masjid di sebuah daerah Istanbul yang sama-sama memakai namanya pilihan tempat peristirahatan terakhir ini bukan kebetulan tempat ini menggantikan salah satu gereja Bizantium paling terkena dan paling bersejarah gereja Rasul Suci tempat pendiri kota ini Konstantin yang agung dinobatkan menjadi kaisar dalam sebuah upacara megah pada 337 setelah wafat seperti halnya ketika masih hidup Mehmet mendapat warisan kerajaan musulium yang asli hancur akibat gempa bumi dan dibangut ulang sehingga interiornya tetap berkilau keemasan seperti ruang-ruang bukisan Prancis abad ke-19 lengkap dengan jam besar yang berdiri di lantai dekorasi balok dan tempat lilin kristal seperti tempat peristirahatan seorang Napoleon muslim makamnya sendiri dihiasi begitu rupa ditutupi kain hijau dan ujungnya diletakkan turban panjang makam ini mirip sebuah miriam kecil banyak orang bersiara kesini untuk berdoa membaca Al-Quran dan mengambil foto sering perjalanan waktu sang Fatih pun dianggap dipandang sebagai orang suci di mata muslim dia memiliki ciri-ciri sebagai orang suci hingga dia memiliki identitas ganda sakral dan sekular dia menjadi brand nasional seperti cacil nama namanya dipakai untuk nama lori jembatan yang berlintasi selakwa seporus gambar seorang penunggang kuda yang gagah dalam perangkuk perayaan atau bangunan sekolah sekaligus simbol kesalihan Desti'i Fatih adalah jantung wilayah tradisional penduduk muslim Istanbul wilayah ini sangat tenang di halaman masjid wanita-wanita berjiwak berkumpul mengumpul di bawah poron di taman setelah menunaikan salat anak-anak bermain berlarian di taman para pedagang kakini memenjajarkan mainan mobil-mobilan dan balon terbang berwujud bidatang di pintu masuk makam Mehmet terdapat batu peluru Miriam yang ditempatkan seolah sebagai persembahan nazar nasib aktor-aktor utama pasukan Usman di dalam penghempungan ini menunjukkan betapa tidak amannya pekerjaan melayani Sultan bagi Halil Pasya yang selalu tidak mendukung kebijakan perang nasib akhir itu berlangsung cepat dia dihukum gantung di Edirne pada Agustus atau September 1453 dan digantikan Zaganus Pasya seorang pembelok jinani yang sejak awal mendukung perang nasib wazir tua ini menandai pergeseran penting dalam politik kendegaran Usman hampir seluruh wazir yang bertugas setelahnya adalah para budak yang memeluk Islam dan bukannya orang ladari keturunan aristokrat Turki ada bukti-bukti kuat bahwa Orban si pembuat Miriam yang jadi kunci kemenangan penghempungan ini sebenarnya selamat dalam perang penghempungan tersebut dan kemudian meminta imbalan dari Sultan setelah penaklukan Istanbul ada satu wilayah yang disebut daerah Perbansi Penembak yang menunjukkan bahwa para tukang Miriam Hungaria mendapat daerah pemukiman sendiri dalam kota yang tembok-temboknya dihancurkan lewat Miriam buatannya sementara Makab Ayub sahabat Nabi yang kematiannya dalam penghempungan bangsa Arab yang pertama dan menjadi inspirasi pertama para kesatia gaji sekarang dipindahkan ke dalam sebuah kompleks masjid khusus yang dikelilingi pepohonan rindang dekat benduan kecil bernama Iyub di atas Golden Horn tempat itu selalu diziarai dan selama ratusan tahun jadi masjid tempat penobatan para Sultan nasib pihak bertahan yang berhasil selamat juga beragam orang Yunani yang mengungsi mengalami nasib sebagaimana umumnya orang buangan jatuh miskin di tanah asing dan terus dihantui kenangan akan kota yang hilang banyak diantara mereka yang berusaha bertahan hidup di Italia di Venesia saja pada 1478 terdapat 4.000 orang Yunani atau di Ked terakhir pertahanan terakhir penganggung Kristen Ortodoks namun secara keseluruhan mereka tersebar ke seluruh penjuru bahkan sampai ke London keturunan keluarga palaiologos perlahan lenyap di telan komat dan stokas di rendahan Eropa satu atau dua orang karena kehidupan akan kampung halaman atau kemiskinan kembali ke Konstantinopel dan memasrahkan diri kehadapan kebijaksanaan dan keimbangan Sultan salah seorang dari mereka Andrew memiluk Islam dan menjadi pegawai istana dengan nama baru Mehmet Pasha barangkali melankolia orang Yunani tentang kejatuhan kota ini tegang berjelas dalam pengalaman George Francis dan istrinya mereka menghabiskan sisa hidup mereka mereka menghabiskan sisa hidupnya di Biara Kofu di tempat ini Francis menulis konik pendek dan getir tentang semua peristiwa hidupnya konik itu dibuka dengan kanimat aku George Francis aku George Francis menteri pertama rusan pakain istana sekarang dikenal dengan nama Raib Gregory aku menulis kisah peristiwa-peristiwa Bekoi yang terjadi selama masa hidupku yang kacau mungkin lebih baik jika aku tidak pernah terlahir atau jika aku meninggal waktu kecil karena keinginan itu tidak terjadi ketahuilah bahwa aku lahir pada serasa 30 Agustus 1401 dengan nada yang pendek-pendek dan saya akan terjepit dia menjelaskan dua tragedi tadi gini kedua pribadi dan bangsanya akibat ulah bangsa Osmani kedua anak ini ditangkap dan dimasukkan ke dalam sejarah gelio harem putera yang dipukul dihukum mati disana pada 1453 September 1455 dia menulis putriku yang cantik tamar meninggalkan atitulah penyakit mematikan sejarah gelio sultan apa yang hendak aku katakan ayahnya yang malang ini saat itu dia baru berusia 14 tahun 5 bulan seranjes hidup sampai 1477 tapi itu sudah cukup lama baginya untuk menyaksikan perampasan yang hampir total terhadap kemerdekaan Yunani di bawah penjajahan Tuki pengakuannya diakhiri dengan penegakan kembali iman oktolog tentang video masalah yang jadi biang kelari selama pengepungan dengan keyakinan bulat aku percaya bahwa kudus tidak muncul dari bapak dan putra seperti yang dikatakan oleh orang Italia melainkan muncul tanpa terpisahkan dari manifestasi sang bapak diantara orang-orang Italia yang selamat nasib mereka juga tidak kalah beragamnya Justiniani yang terluka berhasil kembali ke Cios tempat ke tempat menurut keterangan orang Genua yang menyertainya Uskip dia meninggal tidak lama kemudian karena dipersalahkan atas kekalahan terakhir baik karena lukanya atau karena menanggung malu atas kekalahan yang diterita dinisan makam yang tulis epitaph namun sekarang sudah lenyap disini berbaring Giovanni Justiniani seorang laki-laki agung dan terhormat dari Genua dan Cios meninggal pada 8 Agustus 1453 akibat luka berat selama bombar di atas Konstantinopel dan kematian Konstantin yang baik kekalahan terakhir dan pemimpin Kristen Timur yang gara berani di tangan Mehmet situ yang berkuasa Leonard sendiri meninggal di Genua pada 1499 keadilan isi daudar dari Kiev yang datang ke Konstantinopel yang bawa tawaran penyatuan gereja ke bangsa Yunani dilantik sebagai patiak Konstantinopel absentia oleh Paus namun tidak memiliki otoritas legitim jakingnya lupa ingatan senile dementia dan meninggal di Roma pada 1463 sedangkan makam Konstantin sendiri tidak ada yang jelas dan pasti kematian sangkaisar menandai tenggelam dan lenyapnya dunia Bizantium dan terbitnya Tukukratia penjajahan bangsa turi atas bangsa Yunani yang mengabadikan nama Biron ketidakjelasan nasib Konstantin menjadi fokus kesedia mendalam di jiwa orang Yunani atas hilangnya segala kerungan Bizantium seiring perjalanan waktu berbagai ramalan pun lambat dilah dinisbahkan pada namanya dia berubah jadi sosok Raja Artur dalam budaya rakyat Yunani yang akan jadi Raja pada masa datang tidur di makam yang di samping Golden Gate yang suatu saat kelar akan kembali lewat gerbang itu dan mengusir orang Turki kembali ke barat sejauh pohon apel merah dan kembali menguasai kota orang Usmani sangat takut dengan sosok Kaisar yang lama-lama jadi adzimat ini Mehmet selalu mengawasi saudara-saudara Konstantin dan menutup Golden Gate untuk berjaga-jaga legenda ini makin menegaskan kehidupan tragis Konstantin yang malang bahkan ketika dia sudah di alam bakar menjelang akhir abad ke-19 nama besarnya dicoba satukan dengan cita-cita nasional bangsa Yunani keagasan besar cita-cita mempersatukan kembali populasi Yunani yang ada di Bizantium ke dalam negara Yunani cita-cita ini memancing intervensi mengirikan terhadap bangsa Natolia berbahasa Turki yang kemudian tempas Kemal Atatuk pada 1922 dan pembantaian besar-besaran terhadap populasi Yunani di Smyrna dan diikuti pertukaran posisi populasi setelah peristiwa inilah harapan untuk bangun kembali Besantium dan guna padam kalaupun semangat Konstantin tetap bertahan di suatu tempat tempat itu bukan Istanbul berangkan di suatu tempat berjarak ribuan mil dari situ di Peloponesia disini untuk suatu waktu dia memerintah bangsa Muria sebagai despot dari sebuah kota kecil abad tengah berdama Mistra yang selama 200 tahun menyaksikan bersemiah tradisi Bizantium yang terakhir wilayah ini menjadi tempat bersemiah Agua Bizantium setiap lampu jalan di desa desa muden wilayah itu dibawah tembok banteng di Yasilencana berang berilang berkepala dua di alun-alun kota Platia Palaiologu tempat patung Konstantin yang tengah mempertahankan keyakinannya dengan pedang Tehunus sosok pria yang rupanya tidak dikenal patung ini berdiri tegak di depan Pasas Tipu Alam yang bertuliskan kutipan dukas datang kepalanya terdapat bendera Bizantium kuning cerah dengan gambar relang hitam yang tergantung tanpa daya menghadapi langit Yunani yang biru kota mistra abad tengah terletak di sisi balik sisi bukit hijau yang dipenuhi jajaran rumah gereja dan aula-aula yang diselingi poron-poron cemara ini adalah tempat penuh kesedihan disini untuk sesaat Konstantinopel membangun dirinya dalam wujud sebuah miniatur sebagai Florencianya Yunani di kota ini pelukis romanis menghasilkan lukisan-lukisan kisah dalam akitab dengan fresco yang bersinar disini ditemukan kembali ajaran-ajaran Aristoteles dan Plato dan kota ini juga bermimpi tentang masa di penggimbi langsung berlombang seusmanim yang ajukannya terangkali Konstantin didobatkan di sebuah katera kecil Santo Demetrius yang tidak di besar dari sebuah gereja di pedesaan Inggris sementara pemaisurnya Theodora dimakamkan di gereja Santa Sofia di puncak lokasi ini terdapat istana para penguasa dengan latar pergunungan Taigetus Separta keraja bangunannya mirip istana Kekaisaran dibalik tembok Puan Sanin Nobel dan dengan mudah dapat dibayangkan beta pasang kaisar milah keluar jendela tanpa jeruji dari aula yang leluasa dilewati angin kehamparan dataran hijau tempat dahulu kalah tempat dahulu kalah perajuk infanteri Separta berlatih berperang merebut termofile dan minyak gandum madu dan sutra Bizantium 29 Mei saat orang Turki merayakan penaklukan Istanbul dengan paradir militer di Kekaisaran Dini Konstantin yang meninggal dalam kiraan bidah karena mendorong penyatuan gereja dikenang di gereja keraja keraja dan katerda besar di kota kota Yunani saat ini tidak banyak orang Kristen yang tersisa di Istanbul meski kita masih bisa berjalan melewati pintu besar Santa Sofia yang untuk terakhir kali dibuka paksa pada 29 Mei 1453 lalu lewat di bawah mosaik yang menunjukkan sosok Kristus dengan tangan terangkat memberi bekat setelah itu sampai ke sebuah ruangan yang saat ini masih tetap menacubkan seperti halnya pada abad ke-6 kota Istanbul terletak di bidang di antara dua kaki segitiga yang dibentuk Gorin Honda laut Marmara tetap memiliki rupa yang pernah melentukan berbagai peristiwa penting berbagai kapal feri yang bergerak ke mulut serak bos berus dari barat mengingatkan kita pada empat kapal layar Kristen merah 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 menuju Godin Horn yang sekarang di blokir dengan pengadang berbeda sebuah jembatan kedaraan kalatah pada perintian berikutnya di ujung Godin Horn perau ditempatkan di Kasim Pasar tembak musim semi di tempat itulah kapal-kapal mehmed satu persatu masuk ke air yang tenang sementara di pantai bos berusur melihisari pemotong tenggorokan masih berdiri tegak di lokasi yang kecormanya ganjil dan bendera merah negara Tuki berkibar dari menara besar di tepi air menara yang merupakan sumbangan pemikiran halil di beberapa bagian tembok lautan terutama di sepanjang Golden Horn saat ini hanya tersisa dalam bentuk puing-puing namun tembok darah Tateodasius yang merupakan sisi ketiga dari sisi segitiga tadi yang mengadang para pengunjung modern yang datang dari bandara masih berdiri kokoh mengisi pemandangan seperti sedia kalah ketiga makin dekat akan terlihat jelas jelas tanda akan terlihat jelas tanda bahwa dia telah berusia 1.500 tahun beberapa bagian sudah roboh sedangkan di tempat lain puing-puingnya teronggok di tanah atau sudah diperbaiki namun tidak sebidang dengan yang asli menara-menara yang berin dengan sudut yang janggal digoyang gempa atau peluru meriam atau waktu sementara parit-parit yang pernah begitu menyulitkan pasukan Osmani saat ini ditanami buah-buahan tembok-tembok ini ditembus jalan-jalan akteri dan digobohkan untuk memperlancar sistem transportasi kota dengan cara yang lebih efektif ketimbang para penggal Serbia meski demikian terlepas dari desakan kehidupan dunia modern tembok tradisian menyaris utuh seperti sediakan kita dapat menyusulnya dari laut ke laut mengikuti lingkungan tanah seiring bagian tengah yang mendorong di lembah likus dimana tembok itu hancur oleh tembakan berian abad tengah atau kita dapat berdiri di kubur pertahanan yang ada setembok dan membayangkan tenda dan panji-panji pasukan didataran di depannya seperti hamparan bunga tulip dan kapal-kapal dayung yang melaju berisi di permukaan laut marmara atau gerenhon yang berkilauan abik seluruh gerbang yang ada saat pengibungan masih tetap berestari bayangan seram lingkungannya yang berat masih memesona walaupun golden gate yang dilewati jalan yang dihiasi peluru-peluru Miriam Orban telah ditutup batal oleh Mehmet untuk menghindari ramalan tentang Kembalia Konstantin Bagi orang Turki yang paling penting adalah gerbang Idirni yang oleh orang Bizantium disebut gerbang Harisius tempat tertempelnya pelakat yang melecatat peristiwa maksudnya Mehmet secara resmi ke dalam kota Istanbul namun yang paling suram diantara gerbang yang tersebut dalam kisah pengibungan ini nyaris terlupa kenan berada sedikit lebih jauh ke arah Golden Horn di tempat ini tembok tiba-tiba berbelok tajam ke kanan dan tersembuh di balik sebilang tanah kosong dan langsung berbatasan dengan dinding istana Konstantin yang terdapat pintu lingkung yang telah ditembuk batal yang tidak terlalu mencolok ini adalah bukti perubahan dan perbaikan berkali-kali dari abad ke abad konot inilah gerbang sirkus yang penuh ramalan itu pintu rahasia kecil yang dibiarkan terbuka dalam serangan terakhir hingga akhirnya prajur Ismani bisa memasuki bagian dalam tembok untuk pertama kalinya atau bisa jadi gerbang yang dimasuk ada di tempat lain fakta-fakta tentang penghempungan besar begitu mudah begitu mudah berubah jadi mitos masih ada satu lagi protagonis penting dalam peristiwa musim semi 1453 ini yang bisa ditemukan di kota Istanbul modern Miriam Miriam mereka bertebaran di siantara kota terletak di samping tembok atau di halaman museum pipa-pipa raksasa yang tak terpengaruh cuaca 500 tahun dan bola-bola gani atau pualam yang dahulu pernah mereka kelontarkan juga sering menemani mereka sementara Miriam berasasa buatan Orban sampai sekarang tidak diketahui jejaknya besar kemungkinan Miriam tersebut dilebur kembali di perbengkelan Miriam Musmani di Topan yang tak lama kemudian diikuti pola oleh patung raksasa Justinian yang tengah berkuda Mehmet merobohkan patung itu atas nasihat para peramalnya namun senantiasa dia tetap berdiri lama di tengah alun-alun sebelum matinya diseret keperliburan seorang sarjana Prantis Pierre Gilles pernah melihat beberapa bagian patung itu masih ada di sana pada abad ke-16 diantara sekpihan yang masih tersisa adalah kaki Justinian tinggi kira-kira setinggi saya dan hidungnya panjangnya kira-kira sembilan inci saya tidak berani mengunggu panjang kaki-kaki kudanya di depan umum yang ketika itu masih bergeretakan di tangah namun diam-diam saya berhasil mengunggu kakunya yang panjangnya sekira sembilan inci itu adalah penampakan terasang kerisak agung sekaligus keindahan luar Bizantium saya beruntung keperliburan merenyapkannya ya